Terima kasih 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 nulis aja nulis itu masukin bahan bahan-bahan itu bisa dari potasor dari data dari wawansara dari apa masukin aja nulis aja sampai rampung janganlah waktu nulis jadi tadi terus ada tempo di edit ada kalimat gak enak kata gak enak di edit apa-apa jangan tulisan gak jadi-jadi soalnya ada riset ketika kita ngerti tulisan entah itu satu kata dua kata atau apa itu biasanya kita hapus keserubahan ya kan ya kan jadi waktu nulis itu mindset temen-temen itu jadi penulis lulus aja sampai rampung nah kalau udah bikin ubah mindset dari editor itu mengancik ke langkah setelah kelempat pas sudah ditulis dan jadi baru kita baca lagi kita baca dengan tenang berkata berkalimat oh ini kata gak enak ini susah kalimat gak bagus apa baru kita hidup-hidup nah kita ingatkan lagi kita jadi user kita coba baca ini kira-kira kalau jadi tulisan aku baca apa-apa nggak ya kalau misalkan ini tulisan jadi aku nggak baca ya udah buang aja setelah itu baru bikin judul aku udah sering ngisi pelatihan kasih mati tulisan atau apa selalu ada pertanyaan bagaimana cara mau bawa judul gitu ini tulisan gampang aja bikin judul kalau tulisan udah jadi kalau udah bikin judul itu saya jamin judulnya bagus terus yang kedua tulisan juga bakal gak bagus karena mindset kita udah terpengaruh di judul itu ya next pertanyaan terakhir ada berita terjadinya sama 30 maswa batang ikut diskusi 2 jam bisa di 30 maswa batang ikut pelatihan 2 jam bisa terus yang kedua kita kasih judul 30 maswa batang kumpul di di sini lantai 4 Politeknik ada apa saya kira kalian ngomong gimana kita satu atau kita dua kita dua ya itu judul yang menggoda ya nah itu kita bebas tuh kita bebas bermain kita mau bikin judul yang menjelaskan atau judul yang menggoda itu bebas kalau ceritanya keluar itu biasanya editor pakai kumpul yang menjelaskan kalau tidak begitu biasanya menggoda misalkan alhamdulillah ya 30 maswa batang ini diskusi 2 jam bisa semuanya keserupan misalnya kita kasih judul menggoda atau menjelaskan jadi 30 maswa batang keserupan atau 30 masyarakat ikut 2 jam bisa apa yang terjadi yang bisa bikin tulisan soal kuliner kuliner batang atau traveling batang atau apapun yang timelaskan 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 terus terus di indah ya yang layak nanti saya aduk saya mintakan misatanya di batang nyus ya Pak Mary boleh ya ya boleh ya nanti saya minta challenge nanti terbagus dapat hati ya tersebut mau dikirim sekarang atau apapun tapi saya siapa yang nanti bikin tulisan soal timelaskan batang cerita timelaskan dari batang kita kuliner atau traveling atau apapun itu nanti di email khusus untuk menonton batang nanti saya edit dan saya kasih feedback dan saya akan minta izin untuk pesan ayam di batangnya saya minta temen ini cerita soal batang yang timelaskan saya mohon meminta slot yang sudah masuk nanti saya izin saya kasih feedback dan saya tayangkan di ratang nyus saya izin dari pihak ratang nyus yang bagus minum ada feedback sama ada yang dapat hadiah dan lumayan keksis di satu konten itu tetap saja untuk di konten-konten berikutnya oke gitu ya bersih saya siap untuk diskusi lebih lanjut ke teman-teman dan lanjut kita diskusi kita tanya-tanya sekarang dan kalau kita ketemu lagi di tulisan-tulisan yang di pulisan-tulisan tadi ya mungkin itu dulu Assalamualaikum untuk mengatah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Malurik oke nggak sampai-sampai kan nggak sampaikan nggak sampai iya nggak jatuh bikinnya tapi Mas Mas harus tahu dibawah di Kepulauan Riongi nggak ada yang namanya fakultas jurnalistik oh nggak nggak ada berarti kampus jurnalistik di batang nggak nggak ada iya ternyata semua mereka larinya kekomunikasi kalau kepingin jadi seorang jurnalist karena yang ada di luar batang itu banyak atau di luar kebualan riau itu banyak makanya tadi aku bilang mereka ini beruntung iya ada beberapa orangku yang mulia yang kan yang jadi berarti akhirnya larinya kekomunikasi karena mempingin banget jadi seorang jurnalist begitu karena nggak bisa ternyata dari orang tua nah jadi kalian beruntung jadi aku bilang kan gendap di masa lalu nah jadi begitu dikasih tahu tadi adalah file berita tadi kan pasti penting kemudian akurasi dan segala macem itu dicatat atau dipotong tadi kan aku bilang perpunya handphone dipotong jadi saya juga bagus mencari pekerjaan apa aja saya bisa pabukan gitu nggak bertahun dengan instansi ataupun pekerjaan suasana makasih ya kan nah dari sisi tugas itu udah jelas untuk untuk jadi warna yang baik kita cari informasi yang penting dan menarik tadi itu yang bagus dan mengemas informasi penting dan menarik tadi ke publik luas ya itu aja nah itu dari sisi teknis dari sisi fungsi utama wartawan fungsi utama wartawan bukan berinformasi untuk apa ada tiga hal satu untuk edukasi kedua untuk untuk menghibur ketiga untuk pengawasan untuk mengawasi pengawasi siapa? pengawasi yang perlu kita awasi dan atau apa jadi minimal itu saja dulu dari informasi yang bagus dan separkanlah dengan kemasan sebagus publik itu satu keputusan yang kedua dari sisi etika kita menjaga etika ya kita harus menjaga mangok maka kita sebagai wartawan bukan main-main tapi pilar terletak demokrasi ada visi mulia tidak sekedar tidak cuma soal informasi kita ada misi khusus untuk edukasi pengawasan dan informasi itu apa yang harus dilakukan soal teknis jaga etika jaga etika jaga etika jadi soal teknis dan soal etika suka juga apapun ada apapun ada harus bansinnya tapi sekarang udah agak membaiknya zaman saya di luar wartawan awal itu saya pulang 10-12 tahun terus waktu saya jadi wartawan di Mandilah Tehukoh itu saya tetap ada waktu satu waktu malah tidak tidur karena kita harus menyelesaikan masker harus dilihatkan dirusan story apa-apa dan sebagainya sekarang sudah terbaik saya lihat pada tahun sekarang kejuannya sudah kekinian banget dan taktis mungkin karena faktor alat ya dulu kan saya juga di kantor harus di kantor laporan listing aku harus di lutan ini yaudah ketik cepat atau apa ketik dimarahin dimarahin tapi saya sudah tidak merasa saya yang tulisan di roda-roda dibuat karena saya sudah komputer kan tapi sebelumnya setiap dimarahin terus pulang mikir berusaha 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 terima kasih terima kasih terima kasih